Bismillah, hallo semuanya. Dalam video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana membuat template PPT dengan tampilan website OnePage ya. Seperti yang teman-teman lihat, disini saya simpan menunya. Di bagian kiri slide. Kemudian kontennya disini. Disini saya menggunakan transisi dynamic content yang semuanya menggunakan transisi pen. Kecuali di slide pertama, sehingga tampilan terlihat seperti di scroll saat slide-nya berpindah. Seperti ini ya. Di menunya ini saya simpan action untuk berpindah slide. Ini menunya tidak bergerak ya saat slide-nya berpindah. Ini karena efek dari transisi dynamic content. Baik, pertama saya ganti dulu layout-nya. Jadi blank. Pertama kita buat dahulu slide-slide kosong. Agar nantinya kita bisa langsung buat link atau action-nya. Saya buat 5 slide. Sekarang masuk di slide master. Di menu view, lalu slide master. Kita harus menyimpan menunya di slide master ini ya. Sehingga saat menggunakan transisi pen, menunya tidak bergerak. Baik, disini saya akan buat satu layout baru. Ini dihapus saja. Terus saya akan buat save persegi untuk menunya. Saya akan set lebarnya menjadi 7,66. Sama seperti di contoh tadi. Di save outline. Fill in outline. Sekarang saya akan masukkan gambar sebagai background dari menunya. Crop gambarnya sehingga ukurannya sama dengan save persegi yang dibuat tadi. Oke, posisi gambarnya saya ubah. Send to back gambarnya. Lalu shape-nya kita jadikan transparan. Format shape. Fill. Lalu set nilai transparansi. Sekitar 40%. Oke, sekarang saya akan insert text box untuk menunya. Oke, sekarang saya akan insert text box untuk menunya. Pertama home. Saya set dulu default font-nya. Saya akan pakai monserat ya. Duplikat saja text box-nya. Ini menu about. Terus walk. Pricing. Dan terakhir kontak. Oke, sekarang saya akan tambahkan icon agar menunya kelihatan lebih menarik. Ini untuk icon home. Ini untuk icon about. Menu walk. Icon untuk pricing menu. Ini untuk icon contact. Icon-iconnya kita simpan di samping kiri text-nya. Oke, sekarang block semuanya. Kita simpan di sini. Berikan warna yang cocok pada tulisannya. Begitu pula dengan icon-nya. Untuk logonya saya akan salin dari sini ya. Oke, sekarang sisipkan action pada setiap menunya. Menu insert. Lalu lens. Saya akan menggunakan action. Hyperlink to. Per slide. Oke. Ini ke slide 2. Berikan semua link pada menu yang teman-teman buat ya. Sekedar info, ini adalah slide-slide kosong yang kita buat di awal ya. Oke, sekarang menunya telah selesai ya. Sekarang kita bisa kembali ke normal view. Pilih layout yang dibuat tadi. Ganti semua layout slide yang ada ya. Sekarang berikan transisi. Pilih transisi pane. Hilangin centan on mouse click. Agar slide tidak berpindah jika kita salah mengklik menunya. Apply to all. Untuk menerapkan ke semua slide. Saya telah sediakan kontennya di sini ya. Ini akan saya salin. Saya akan ubah varian warnanya ya. Di menu desain. Klik tanda panah di sini. Colors. Saya akan pilih yang ini. Oke, sekarang kita telah selesai ya. Jadi intinya di sini adalah jenis transisi dynamic content. Transisi ini akan mengembalikan background saat transisi atau saat slide-nya berpindah. Menu di sini diperlakukan sebagai background ya. Karena menu tersebut nempel di layout. Dalam video sebelumnya saya telah membahas tentang transisi dynamic content. Teman-teman bisa temukan link-nya di deskripsi. Baik, saya rasa cukup ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen jika ada yang tidak dipahami. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Salamat kita pada salam.